Sebelumnya, di 100 hari IcePike, seorang pemuda telah dikirim untuk memulai peradaban di lahan yang dingin dan hampa. Namun, semua tidak berjalan sesuai rencana. Halangan demi halangan datang satu persatu. Tak ada pilihan lain selain menghadapinya. Jatuh dan bangkit, semua ada di tangannya. Apakah ini akan menjadi perjalanan yang berujung kebahagiaan? Aku memulai kisahku dengan ngecekin barang-barang di gudang, untuk ngecek persediaan yang ada. Layaknya orang yang pulang kampung, aku bersih-bersih dulu di sekitar desa. Dan berkunjung ke rumah Fernando untuk nyapa sanak saudaranya yang terlihat sangat kelaparan. Aku pergi mining, sambil mencari inspirasi mau ngapain, tiba-tiba ada suara slime. Jadi, lumayanlah aku sembeli buat dapetin karet. Diamond! Udah cukup banyak aku mining, tapi otakku masih aja buntu. Jadi, aku nebang pohon buat cari inspirasi. Dan ya, aku ada masalah yang belum aku selesaiin sama si babi. Jadi, sebagai awalan, aku memutuskan untuk membalas dendam. Jadi, aku mempersiapkan diri untuk ngelawan para babi di Bastion kemarin. Aku coba nyari tips dan trik sebelum berperang. Akhirnya, aku punya teknik baru yang siap mengalahkan mereka. Oke, mari kita mulai. Aku coba masuk ke Bastion ini dan ngeliat satu piglin brood. Aku pakai teknik rahasiaku di mana kalian cuma harus nyiram lava dari atas kepala mereka. Yap, sesimpel itu. Aku sempat salah perhitungan dan kena ayunan kapak emasnya. Tapi, aku bisa di posisi atas. Dan entah kenapa aku gak kepikiran ngelakuin hal ini dari kemarin. Anda dikejar piglin brood? Siram lava. Anda kesal dengan piglin brood? Siram lava. Ada yang ngobrol dan anda gak suka? Siram lava. Berkat teknik itu, aku bisa balas dendam dan ngambil barang-barang mereka. Tapi, aku lupa bawa Iron Pig X dan gak bisa bawa blok yang ada. Pas mau balik buat ambil pig X, aku ngesengin skeleton yang ada. Tiba-tiba beberapa detik setelah itu, aku kena karmanya dan ngehit piglin yang ada tanpa sengaja. Aku dikejar kerumunan masa, tapi mereka masih lambat untuk ngejar aku yang 11-12 sama Dream. Sampai rumah, aku cuma nambil pig X-ku dan balik buat ngambil blok emas mereka. Terinspirasi dari Donnie Salmanan, aku sumbangin lagi blok gold yang aku punya. Dan dengan begitu dendamku terbalaskan. Di hari ke-108, aku mau jadi jeregan kentang dan wortel. Jadi, aku memutuskan untuk membuat otomatik farm. Dua tingkat yang setiap villagernya aku tugaskan untuk menanam wortel dan kentang. Terima kasih telah menonton! Next day-nya, aku melakukan sedikit banyak dekorasi di sekitaran desa. Ada beberapa zombie yang lompat untuk bergabung juga. Aku bikin air mancur yang bentuknya lebih bagus dari yang kemarin. Selain itu, aku tambahin daun-daunan secara acak dan jangan lupa dipakain traptor. Aku bikin bonsai palsu dari komposter dan daun. Terus tambah tumpukan kayu yang ceritanya lagi diikat gitu lah. Aku bikin sumur keajaiban karena terinspirasi dari Spongebob. Dan terakhir, aku bikin tempat duduk santai untuk nongkrong ala Starbuck. Biar estetik, aku tanam padi di beberapa sisi sekitar desa. Dan, yap, semua terlihat semakin hidup. Setelah itu, aku ada ide untuk nyari underside. Jadi, aku berangkat mining dan pas lagi asik nyari underside, tiba-tiba aku nemuin ravin yang besar. Aku telusuri dan sempat diledakin creeper karena salah perhitungan. Untung, darahku masih setengah. Aku ambil barang-barangku dan lanjut ngebeton jalan di desa supaya lebih estetik. Wondering Trader sempat berkunjung dan aku beli Dark Oak Sapling yang dia jual untuk nambah varian kayuku. Memulai hari ke-132, aku berniat membuat mob farm. Tapi yang simple aja sih, ketimbang yang kayak gini, mari kita buat yang ini. Simple, padat, dan jelas. Aku mulai dengan bersihin area, ditambah sedikit mining, dan ngambil blok di gudang. Ngebuat ini, gak memakan waktu yang lama karena bahannya udah tersedia. Jadi, aku tinggal selesain dengan cepat dan setelah dilihat dari kejauhan, tidak burik juga. Di dekat sana, aku bikin tempat untuk AFK. Ruang bawah tanah yang didesain lengkap dengan tempat untuk enchant barang dan AFK fishing juga. Jadi, semisal kalau aku tidur di real life, aku bisa AFK fishing, dan setiap baru bangun, aku bakal dapet ikan pindang yang banyak, dan mob farmku juga terisi penuh oleh zombie. Tapi, karena aku gak sabaran, aku pergi ke nether buat cari nether quartz untuk leveling, dan upgrade beberapa armor. Karena aku dapet enchantment shield touch di pick x-ku, aku bisa ambil rumput, dan sekarang kita bisa ngelakuin penghijauan di lingkungan desa. Yeay, akhirnya tidak gersang lagi. Hari ke-153, aku menebang dark ox sapling yang tumbuh. Sebagai juragan yang baik, aku monitoring karyawanku dan mulai mencari cuan dari hasil kerja mereka. Aku beton beberapa tempat, dan di atas pabrik kentang dan wortelku ada zombie yang punya ayam. Karena zombie-nya mati terbakar, ayamnya pindah hak milik ke aku. Pepatah mengatakan kolam yang beautiful adalah kolam yang berjembatan. Oh iya, hari ini aku ngerjain iron golem farm, dan model kali ini adalah iron golem farm di bawah tanah. Untuk mendapatkan keuntungan yang ganda, aku bikin iron farm-nya di dekat area AFK bawah tanah. Jadi sambil aku AFK, sambil aku menyiksa banyak golem. Bukannya golem yang spawn, ini malah muncul creeper. Dan setelah itu, ironnya muncul, tapi di keep sebelah. Tapi setelah beberapa hari perbaikan, semua menormal kembali. Aku hias juga dengan bikin patung golem. Tapi kenapa palanya kayak gini? Ya, alisnya menyatu dengan gidat. Kenapa malah lebar? Ya, akhirnya golem kita normal, saudara-saudara. Next, aku bikin jalan ke fortress dengan es. Keren sih kalau aku bisa pakai metode ini jadi transportasi. Tapi mengingat jarak fortressku yang 2000 block, kayaknya keburu jebol mouseku untuk masang es sampai sana. Jadi, aku pilih metode kereta, dan ngebuat jalurnya dari portal rumah ke sana. Karena aku capek bikinnya, mari kita buat setengah dulu. Ingat, ini 2000 block, bukan 2 cm. Karena karakterku capek, jadi dia tidur, dan karena aku juga capek di real life, aku AFK fishing dan tak tinggal tidur. Hari ke-167 sampai 182, aku lanjutin lagi proyek transportasi antar rumah dan fortress. Aku cari netherrack, dan aku taruh-taruhin block lagi. Sangat jauh, sangat membosankan, cuma napa boleh buat. Kalau misal kita nggak tembokin, besar kemungkinan gas ngehancurin jalur kereta kita. Tapi, aku nggak pengen kalian bosen, jadi singkat cerita, temboknya kelar, dan aku juga pasangin redstone di selang beberapa block. Aku pulang untuk cek iron, karena kita bakal segera lanjut untuk pasang rel. Power rel perlu gold, jadi aku memutuskan untuk mining mencari banyak gold. Aha, diamond! Ohoho, diamond! Aku ambilin semua ore dengan silk touch dulu. Setelah sampai rumah, baru aku pakein fortune 3 ku untuk ngambil ore-nya. Dan seperti yang kalian lihat, gold-nya malah dikit dan lebih banyak iron-nya, pak. Setelah itu, aku bakar-bakar, dan lanjut untuk pasangin rel kereta apinya. Masih belum kelar juga sih, kayaknya kita perlu gold farm untuk buat bikin banyak power rel. Hari ke-183, aku mempersiapkan diri ngelawan ender dragon. Aku udah punya cukup blaze root dan ender eye dari hari-hari sebelumnya. Dan aku siap berangkat menuju stronghold, tapi sebelum itu, aku catat dulu koordinat portal di netherku, supaya nanti kita bisa bikin jalan penghubung dari stronghold ke rumah. Besok paginya, aku berangkat menuju stronghold. Aku menyusuri arah yang ditunjukkan sama ender eye, ternyata jaraknya nggak jauh juga. Aku masuk ke stronghold, tapi kayaknya, kali ini aku dapet yang lebih besar, lebih luas, dari semua petualanganku yang sebelumnya. Aku nemuin dua perpustakaan, yang stringnya aku ambilin karena aku bisa pake buat wall di kemudian hari. Aku menelusuri dan terus menelusuri. Pas ketemu portalnya, aku kekurangan eye of ender. Aku pulang dengan bikin portal nether di sana, dan aku pake kobaran api di kayuku karena aku lupa bawa flint. Aku berhasil pulang, dan setelah aku persiapkan lebih matang lagi, aku berangkat ke the end portal. Kali ini aku set respon point biar lebih aman, dan aku masuk ke portal untuk memulai pertempuran. Meskipun kesusahan, tapi pake labu bikin aku ngerasa lebih aman. Dan kita mulai dengan ngehancurin end crystal satu demi satu. Yang pastinya, kita juga akan diganggu sama ender dragon yang ada. Kadang aku lepas pasang helm, biar gampang untuk ngebidik. Dan gak tau kenapa, aim ku meningkat. Aku bisa hancurin crystal walaupun yang keliatan cuma bayangannya aja. Naga udah kehabisan crystal, dan dia mulai mendarat. Aku mulai nyerang dengan jarak dekat, dan... Aku berhasil MLG walaupun pandanganku sedikit keganggu sama lagu ini. Kita saling adu tembakan, sampai akhirnya panahku bikin darahnya tinggal setetes. Dan naganya gak seikhlas itu untuk mau mati di tanganku. Tapi semuanya aku akhiri dengan satu ayunan kapak. Pertarungan berakhir, dan aku lanjut petualanganku untuk mencari Elytra. Jauh banget perjalanannya. Pas nemu NCT pun bukan yang besar. Aku tetep mampir buat ambil circle shell. Eh, 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 eh. Gampang terus dong saya. Oke, di sana ada chest. Dan gak jauh dari situ, aku nemuin lagi NCT yang kali ini, besar dan ada kapalnya. Yang artinya, kita bakal nemuin Elytra dan kepala naga. Pertualangan yang nikmat dan mari kita akhiri dengan tidur di rumah Hari ke 201, aku nebang, nebang, dan nebang terus Karena aku kumpulin resource untuk ngebikin trade hall Yang bakal ngejual apapun seharga 1 emerald Mostly aku akan taruh librarian disana Aku pilih buku-buku yang paling rawan kita perlukan Semisal kalau aku KO dan aku respawn Aku masih bisa bikin alat-alat yang OP Tapi sebagai backup-an aja sih Aku sempet nyari slime dengan cara AFK di tempat aku nemuin slime kemarin Entah dia dilarang main sama ibunya atau gimana Tapi tidak ada satu slime pun yang muncul Dan aku putuskan untuk mainin satu chang Hanya dengan harapan slime bakal dateng Aku matiin juga torsnya Jujur aja aku coba-coba Karena aku gak tau sistem spawnnya slime kayak gimana Aku tinggalin dan aku milih lokasi building trading hallnya Aku pilih tempatnya nempel di tebing Dan awalnya aku gali biasa Setelah sadar kalau ini ribet Ledakin skuid Hari ke-208 aku kelarin tuh urusan lahan di trading hallnya Aku mampir buat ngecek slime Dan ternyata tidak ada slime satu pun pak Yang ada cuma sanak saudaranya aja Tapi aku tetap mulai proses pembuatan trading hallku By the way, semua idenya itu dari Shulker Craft Dan kalau kalian mau ngecek segala tutorial yang aku pake Kalian bisa cek di kolom deskripsi Ya, jadi juga trading hallnya Semua mirip sama yang ditutorial Cuman belum ada penjualnya aja Nah, ini yang bakalan paling banyak makan waktu Nyari tradingannya lama pak Tapi aku coba nyari bookshelf dulu di stronghold Biar aku bisa lebih gampang bikin meja belajar Buat librarian kita Pas aku balik, aku dibegal sama skeleton Cuman kayaknya dia kurang fokus waktu jalan Aku pulang dan lanjut interview librarianku Aku nyari enchantment terbaik Terkadang kita harus baik-baik handle villager Walaupun dia kadang ngerepotin dan tidak ada ahlak Aku terus ganteng-ganti meja belajar Biar nemu enchantment yang bagus Karena perlu name tag Salah satu librarianku Aku naikin levelnya sampai master Dan beli name tag disana Aku namain zombie-nya Stress dan Vertigo Percayalah Zombie bukanlah perenang yang handal Oh iya Nama terakhir zombie-ku Depresi Setelah melakukan sedikit AFK Pegel pak abis ngebangunin trading hall Aku cari skill XP dari mob farmku Yang bisa dibilang kurang efektif Gak tau kenapa muncul mobnya lama banget Dan sedikit Aku ambilin beberapa block Dan dengan panah infinity-ku Aku cukup ngebawa setangkai busur Belum infinity sih Aku tinggal beli bukunya di trading hall-ku Dan menciptakan panah yang sedap Dan delicioso Kali ini kita akan berkeluar lang ke nether Bentar-bentar Aku bakal jelasin setelah aku bantai dua gas ini Aku ambil lava dulu Karena kita bakal go-go ke bestian yang baru Aku gak sempet cerita Tapi sewaktu aku cari tambahan ender eye Aku ke hutan enderman Dan gak sengaja nemuin satu bestian lagi disana Wait-wait Anak kecil dilarang main pedang Oke ini dia jalan yang kemarin Dan boom Ini bestiannya Time to fight Aku masuk dari arah samping Karena itu adalah akses yang paling gampang untuk masuk Untungnya jebolin sedikit Udah langsung masuk ke ruangan utamanya Meskipun aku punya jurus lava si futong Suka-suka aku namain jurusnya apa ya Tapi intinya kita harus tetep waspada Aku tetep seniki-piki untuk jalan Chess pertama aman Kita stealth kill satu babi Oke satu pick brute Dua pick brute Ini babi biasa sih tapi tetep bantai Yuhuuu Kita lihat saudara-saudara tampaknya dia kepanasan Setelah itu aku hancurin spawner magma slime-nya dari atas Kita udah mulai sampai di bawah And another chest Uh lumayan picket diamond Aku pun mulai manah-manahin magma cream yang ada Untuk ngehabisin spesies ini Rada ngeselin sih karena dia ngebelah diri terus Tapi gak apa-apa demi ketenteraman waktu kita looting By the way aku dapet chest lagi Setelah magma cream udah agak sepi Aku turun ke hadiah utamaku Dan Ancient debris raw Untung aku bawa shulker box Antisipasi kalau tasku itu penuh Dan chest selanjutnya Netherite ingot gratis Wah amazing Aku bisa ngitemin kolor kalau kayak gini Anyway setelah itu aku ambil blok emasnya Aku balik dan gak ambil pusing Aku towering aja ke atas Dijagain sama piglin brute bukan lagi jadi masalah Tinggal di lava aja Lah gak kena Oke oke ini pasti kena Lah Nah ini baru kena Karena rakus aku tetep eksplor Cuman buat nyariin blok emas yang ada di bastion ini Aku sempet dikagetin sama kedatangan pig brute yang tiba-tiba Tapi setelah mundur ke belakang Aku bisa ambil posisi aman Pig brute itu rada nekat untuk jatuh Segitu ambisiusnya dia pengen ngebunuh aku Aku sempet deg-degan karena salah satu pig brute ada di atasku Tiba-tiba pas aku lengah dia langsung dateng dan ngehajar aku Sampai aku jatuh Darahku masih setengah Belum sempet nengok ke belakang Punggungku dipukul lagi sampai darahku tinggal setetes Aku lari dan bikin tower lagi Tapi perjalananku yang rakus ini gak sia-sia Karena masih ada chest yang lainnya Yes ancient debris lagi Setelah double bahkan triple check Semuanya kosong Jadi aku putuskan untuk pulang dan big win everybody Masih kurang puas di perjalanan pulang Aku tetep ngambil-ngambilin emas kecil-kecilan Setelah itu karena dapet lumayan golden apple dan beberapa gold block Aku jadiin villager ku zombie lagi Biar dia gak jual barang kemahalan Biarpun terkesan kayak ibu-ibu yang suka nawar Tapi murah itu sangat membantu Aku ulangin prosesnya sampai aku puas sama harga yang dikasih Setelah itu aku rapiin barang-barangku Boreng dikit aku ngajak berantem beberapa orang Dan aku pergi tidur karena pegel Besoknya aku lanjut ningkatin diskon beberapa villager dan AFK Fishing Farm Hari ke-231 Aku mulai dengan ngebuat pergabunan tebu yang simple aja Asal jadi Karena aku perlu tebu untuk ngebuat kertas Ingat sekarang aku udah mulai punya Elytra Anjay Oke kenapa kalian kesini? Apa masalah hidup kalian? Astaga gak habis-habis Aku putuskan untuk tidur supaya aman Bangun tidur aku sarapan kentang Dan menyaksikan pemandangan indah di pagi hari Aku lanjut isi air Tanam tebu Dan akhirnya kebun tebuku beres Next aku kumpulin semua batu, kayu, dan alat-alat lainnya Tebak hari ini kita bakal bikin apa? A. Enderman Farm B. Enderman Farm C. Enderman Farm Ya bener Gold Farm Bukan-bukan Enderman Farm Aku excited banget untuk ngebuat karena tergiur dengan XP-nya Laptopku juga excited saking excitednya sampai nge-lag waktu nyari daun Ehm Yang mau ngirim sesuatu bisa lah ya Tapi yang kalian harus tau Aku mau sekali mendayung 2 wanita ku dapat Jadi gak cuma buat Enderman Farm Aku mau sekalian battle sama Ender Dragon untuk buka portal baru Kali aja di portal baru bakal ada NCT baru juga Ini pertama kalinya aku ngerespawn Ender Dragon Tapi gak perlu takut karena sama aja segitu-gitu aja Jadi gak pake lama aku langsung bergegas ke atas Tenang aja kalo ada apa-apa aku tinggal MLG kebawah Karena kemampuan MLG ku itu udah Mencari barang-barang 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 Yeay ketemu Nice Nice Uh very good First try Okay kita lihat Uh Last hit Uh nice Setelah berhasil ngebunuh Ender Dragon, aku lanjut proyek untuk ngebuat Enderman Farm Kayaknya gak ada yang harus aku bahas mendetail karena aku udah sering buat yang kayak beginian Yang beda, cuman beberapa karpet aku ganti pake slab stone karena aku gak ada walk Semuanya perjalanan lancar-lancar aja Sampai pas aku lagi masang blok buat di tempat spawnnya Terjadi kesalahan fatal yang aku buat Aku gak sengaja mukulin Enderman padahal niatku ngancurin Shulker Box Dan akhirnya karena dia emosi aku dikejar-kejar Dan aku mati Kayaknya ini karena skinku keganti Alex Aku pulang buat cari alat bantuan ke atas Pas aku udah sampe di atas, aku cukup lega karena Elytra-nya aman Susah pak nyari Elytra Setelah itu aku lanjutin lagi proyekku Setelah jadi, aku pulang dan aku ambil beberapa keperluan redstone dan beli beberapa buku yang aku pengen pake buat enchant armor ku Aku upgrade sedikit Enderman farm ku biar sekiranya kebutuhan yang kita perluin terpenuhi disini Aku isi anvil, enchantment table dan aku pakein redstone buat nge-auto drop Ender Pearl supaya gak ada lagi item drop yang banyak Ya hasilnya gak rapi banget sih tapi lumayan lah Next, aku tinggal cari XP sambil kombinasiin buku yang aku punya dan aku pasang ke armorku Meskipun sempet mati dan bikin mood rusak banget, aku cukup puas dengan hasil Enderman farm ini Hari ke 269, di hari ini aku siapin shulker box baru Karena aku pengen ngumpulin magma block untuk ngebuat gold farm Oh iya, aku bakal tunjukin seberapa sering aku AFK fishing farm Boom! Ikan ini juga bakal aku pake bekel selama perjalanan Karena bosen makan kentang terus Biar lebih keren, aku warnain shulker boxku biru Setelah itu, aku iseng mampir ke pabrik wortel dan kentangku karena udah lama gak kesini Hasilnya meluap-luap Aku tukerin beberapa kentang dan wortel kepada para petaniku Dan saking hati-hatinya aku untuk berpetualang nanti Aku bikin sepatu gold dengan enchantment yang cukup open Oke, kita berangkat sekarang Oh iya, netherite ingot yang kemarin udah aku jadiin lodestone Dan aku pake untuk ngebantu kita pake kompas di nether Antisipasi kalau terjadi ketersesatan Setelah dicari, ternyata magma block gak selangka itu Cukup gampang juga buat dicari Cuman, selalu inget kalau ngambil magma block Hati-hati sama lavanya Takutnya udah mining tapi kebakar sama lava Oke, itu aja tipsnya Let's go kita cari magma blocknya Pas aku nyari block magma, aku ketemu bastion yang baru lagi Tapi aku dateng bukan untuk berperang dulu Aku mampir di ruin portal yang ada di deketnya Aku cek chestnya dan isi obsidian Karena gabut, aku ngide untuk nyalain portal ini Penasaran juga bakal aku dibawa kemana Dan beruntungnya, aku dibawa ke cave yang ada mineshaftnya Aku super seneng karena bakal nemuin spider spawner Yang otomatis bisa kita jadiin sumber wall Tapi aku gak menjelajah dalam lagi Aku balik aja Karena magma blockku juga udah banyak Aku memutuskan untuk pulang Oke, next daynya Aku bikin persiapan untuk ngehancurin bedrock Dan cari obsidian Antisipasi kalau aku gagal lobangin bedrock Sampai di nether, aku cari sendiri spot terdekat Untuk akses ke atas bedrock Dan setelah sampai di atas Aku bikin platform Dan mulai cari spot yang bagus Setelah itu, aku coba ke atas dengan enderpearl Dan aku berhasil masuk ke atas Kita masuk ke tahap yang paling membingungkan Ngehancurin bedrock Sorry nih, kalau aku sering bengong ya Karena aku liatin tutorial Siap, iklan Berkali-kali aku udah coba Tapi gak tau kenapa tetep gagal aja Sampai TNT ku sisa satu Dan hasilnya Yes, berhasil Lah, masih ada bedrock Nooo Untung aku bawa portal Tapi munculnya di bawah tanah Gak tau kenapa ya Berasa rada nyusahin aja Aku takut tersesat Tapi berkat elitra dan insting kanganku ke Fernando Aku bisa kembali pulang Aku coba lagi untuk ngehancurin bedrock Dan akhirnya aku berhasil Ngehubungin nether dengan atap bedrock Next, aku tinggal buat gold farm Tapi karena takut terjadi sesuatu selama pembuatan gold farm Alias takut mati Aku memutuskan untuk ke end portal dulu Untuk cari backupan atau cadangan elitra Aku terbang kesana kemari Sampai akhirnya aku berhasil nemuin juga Selain cari elitra Aku sekalian nyari keperluan lainnya Karena aku bakal jarang juga ke nct Jadi sekalian aja gitu Pala naga, elitra, lampu neon Oke, gas kita pulang Oke, hari ke 289 Aku bakal mulai project yang berat ini Dikira rindu doang yang berat Gold farm juga berat bos Pertama, aku benerin dulu alat-alat yang aku pake di enderman farm Aku persiapin semua keperluan alias blok-blok yang aku butuhin Baru setelah itu aku berangkat ke nether Aku hancurin portalku dan persiapin semuanya di bawah Total, aku punya 3 shulker box full dengan magma block Dan sisa shulker boxnya cuma isi deepslit dan quadblock Buat varian tambahan Oke, gak banyak babi bu lagi aku kerjain sekarang Karena aku ngambil deepslitnya kadang pake silk touch Dan kadang pake pick egg biasa Aku mainin ulang lagi Biar semua jadi kabel deepslit Dan bisa aku pakein di stone cutter Let's go Sumber masalah mulai dateng guys Here we go Astaga, jangan di bolong-bolong ilang Pas aku terbang ke pertengahan, malah gak nyampe Jadi aku terbang ngarah ke tangga Biar langsung manjat ke atas Itu yang ada di pikiranku Tiba-tiba gerakan tangganya cepet banget Dan aku kebentur sama bedrock yang ada di bawah What happened bro? What happened bro? Barang sih aman semua, aku yakin Tapi ngeselin banget rasanya Mari kita lupakan karena kita punya banyak kerjaan yang tersisa Terima kasih telah menonton! Aku sempet diadu domba sama gas Jadi dikejar-kejar sama zombie piglin Aku sih aman Bahkan di bawah banyak XP yang bertaburan Jadi kebayang juga sih kalau famini udah jadi nanti Akhirnya aku sudah tiba di masa pengetesan gold famini Oke, mari kita coba Harusnya piglin bakal maju ke depan Dan bakal mati didesek sama kereta-kereta yang aku pasang dan... Aku mati Aku balik dan semua barang-barangku untungnya aman Ya, at least aku tahu kalau famnya work Jadi aku bisa lanjut ke tahap-tahap berikutnya Akhirnya ya Tuhan Jadi sudah berhenti sudah siksaan ini Hari ke-302 Aku bisa libur dulu Aku ngambil kerjaan yang santai aja Kayak ngerapiin barang-barang yang ada Dan pilih mana sampah yang bisa dibuang Aku udah berharap menjalani hari dengan damai Tapi pagi-pagi aku dihadang sama enderman Santai woy, aku lagi libur nih Aku lanjut ngatur chest yang aku punya Dan bahkan magma block yang kemarin aku cari masih sisa banyak Aku jalan-jalan 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 Akhirnya karena gabut aku mining di ruang bawah tanahku Ya, cukup besar juga lobangnya Aku lanjut lagi Tapi sekarang ngambilin block lain Kayak redstone, iron, sama cooper Daripada aku gabut Aku ngehias rumah-rumah di desa Pake batu yang aku dapet tadi Ya, sejenis jadi pinggiran atap gitu lah Dan lebih keren juga ternyata Setelah itu aku jalan-jalan Ke sebelah patung golemku Aku buatin jalan di sekitar sana Karena aku pengen perluasan daerah lagi Sekalian jalan ke arah kebun tengah Aku ngerjain ini sampe malem Dan kalian tau lah Kalo malem situasinya kayak gimana Aku sih pengen maintain suasana hijau Di setiap penyuruh desa Jadi aku cari dirt Dan di pinggiran jalan Aku pakein dirt plus grass block Pas aku ngeliat bongkaan es yang cukup luas Aku jadi mengenang suasana pantai dan danau Literally semua disini es Semua es Aku jadi pengen ngebuat danau imitasi Tapi aku lanjutin kerjaan tadi dulu sampe kelar Biar gak lompat-lompat kalo pas ngambil kerjaan Setelah semua beres Aku mulai project danau imitasiku Awalnya pake TNT buatan Terus pake TNT alami Oke fine Cuman ngorbanin darah aja dikit Aku coba ngehancurin terus Dan aku hancurin ice pike di pinggirannya Danau ini kayaknya lebih enak aja gitu Kalo di pinggirannya gak ada ice pike Dan aku tambah pake dirt Karena magma block yang kemarin masih sisa Jadi biar gak mubazir Aku pake untuk penerangan danau Tapi gak cuman pake magma block Aku juga pake glowstone Aku pergi ke nether untuk cari glowstone Karena masih kesel sama gas Aku sengaja bikin gas nangis Pulang dari nether Aku nginet di rumah villagerku Dan lanjutin proyek danau imitasi ini Tuh liat Creeper aja doyan berenang Dan akhirnya Baru sekarang aku ngeliat zombie drown lagi Ini keliatannya sih udah kelar Tapi aku perlu finishing lagi Setelah sedikit dekorasi desa Aku pengen dekorasi netherku Aku pergi cari blackstone Cari nether quartz Dan setelah nyari dua hal itu Aku pergi ke gold farmku Untuk ngambilin gold-gold yang aku dapet Aku bener-bener perlu auto short system Kayaknya untuk farm yang satu ini Tapi nantilah belakangan Sementara aku buang-buangin itemnya manual aja dulu Aku pengen pake gold block Untuk jadi salah satu bagian dari dekorasiku Jadi aku cari aja dengan afk di farm ini Dan kalian mesti liat level guru Udah 100% Kelar aku farm Aku turun dari tangga Dan gak sengaja kelepas dari tangga My level Aku cari lagi barang-barangku ke atas Karena kesel Aku buru-buru aja Tanpa ngambil armor apapun Dan pas udah hampir sampai ke atas Aku dipanahin dari belakang Tanpa sepengetahuanku Dan jatuh lagi ke bawah Mati lagi Akhirnya aku ambil armor Backupan Dan balik ke atas Untuk ngambil barang-barangku Untung semua masih aman Oke Aku gak mau komen apa-apa lagi Kita langsung aja dekorasi Selain dekorasi di bagian entrance Aku juga buat tempat landing Biar gampang kalo ke gold farm Pake elytra Pas udah jadi Aku langsung test dan work Naik ke atas Pake elytra Jadi lebih gampang Oke Hari ke-336 Aku rapiin blok-blok Yang aku pake Buat dekorasi kemarin Malam-malam bukannya tidur Aku farming sambil menikmati Dinginnya salju yang berjatuhan Aku bikin banyak roket Kira-kira buat apa? Ya buat stok aja sih Nothing special Tapi jangan salah Hari ini kita gak santai-santai Aku berangkat ke ruin portal kemarin Untuk hunting spider spawner Disini aku udah bawa lodestone Antisipasi kalo aku tersesat Mengingat Mineshaw punya banyak cabang Dan menyesatkan waktu dieksplore Aku juga simpan item-item Yang fatal untuk dibawa Kalian tau aku kayak apa? Jadi mari kita berhati-hati Supaya tidak mati Belum jauh aku eksplore Aku udah nemuin spider spawner Tapi jeleknya ada creeper yang nyangkut Aku coba hati-hati Takut creepernya meledak Tapi cave spider malah mengancam Dan creeper pun meledak Tapi untung spawnernya aman Aku beres-beres di sekitar spider spawner ini Dan aku bikin jalan langsung Mengarah ke portal Dengan bantuan kompasku Aku nyoba eksplore ke sekitar cave Dan nemu lagi spider spawner Tapi ini gak guna juga sih Karena perjauhan Oke diamond Santai Santai Oke diamond lagi Santai aja Biasa Biasa Oke diamond Biasa aja Santai Semua hasil eksplore itu Aku masukin ke shulker box Dan sekarang Kita akan mulai tahap pembuatan string farmnya Farmnya simple dan easy untuk dibuat Sekarang aku bikin jalan khusus yang didedikasikan untuk mengarah langsung dari portal ke tempat string farmku Gak cuman sekedar bikin jalan aku juga kasih tekstur di sepanjang jalannya biar gak boring dan lebih cantik aja jadinya Oke string farmku udah jadi dan aku pulang Sampai di rumah stringnya aku pakai buat di atap semua bangunan Sekarang desa gak akan ketutup salju lagi setiap turun salju Setelah proyek string farmnya selesai Aku baru inget kalau aku punya proyek lain yang ketunda juga Yaitu transportasi dari rumah ke nether fortress Kemarin aku tunda karena masih miskin gold Tapi sekarang aku udah bisa lanjutin karena udah lebih kaya dikit lah dari yang kemarin Aku tinggal pasang power rail dan pas nyoba Nikmat sekali Aku menikmati angin sepoi-sepoi sambil berkereta Lah kok macet Sekarang akses main ke nether fortress udah gampang Aku bisa santai selama perjalanan Nyampe yang cepet Dan gak perlu lari sambil neken spacebar terus-terusan Dan sekarang saatnya kita main-main di nether fortress Aku sebenernya dari dulu tertarik untuk bikin wither skeleton farm Tapi karena ribet banget pengerjaannya terutama proses spawn proofnya Aku gak buat dulu Tapi sekarang aku ke fortress untuk nyari secercah kepala wither skeleton Disini lumayan banyak kepalanya Eh maksudnya lumayan banyak withernya Jadi aku bisa patroli buat nyari kepala wither Ngerasa kurang space Aku ada ide untuk memperluas beberapa jalan di fortress ini Untuk meningkatkan spawn readnya Terutama nge-spawn wither skeleton Oke sekarang fortressnya udah kayak lapangan bola Harusnya sih naik spawn readnya Aku patroli lagi dan akhirnya aku bisa juga dapet kepala wither ini Aku ngerasa perluasan space fortress ini cukup efektif Jadi aku tambahin lagi di beberapa tempat Wah banyak juga wither skeletonnya Udah dapet 3 kepala guys Ini super efektif Tapi di satu sisi juga sangat berbahaya Yang rame spawn itu gak cuma skeleton tapi blaze nya juga Skeletonnya pun kalau rame nyeremin juga Kemarin pun aku mati karena wither skeleton Jadi agak trauma aja Dikit Ya dikit Aku cuma dapetin 5 kepala skeleton dan aku kembali pulang Oke hari ke 362 Aku majang dulu kepala-kepala yang kemarin aku dapetin Yap cuma 5 doang sih Aku berangkat lagi ke nether fortress buat nyari kepala-kepala lagi Gatau kenapa aku ketagihan aja gitu sama kepala Selain itu aku udah hafal juga tempat dimana mereka sebiasanya spawn Belum lama aku mampir eh udah dapet 3 kepala lagi Aku coba nyari-nyari lagi tapi voucher kebuntunganku kayaknya udah gak berlaku Dan aku mentok bawa pulang 4 kepala wither skeleton Let's go meluncur pulang Setelah sampai rumah aku ambil stone block dan aku upgrade jalan yang hubungin antara rumah dan fortress Sementara sih aku polosin dulu Yang penting kita bisa aman dari skeleton dan gas Selain itu aku juga tambahin rail biar gak perlu lagi jalan kaki Oke kita tes drive dan berhasil Setelah itu aku cari pasir untuk ngebuat kaca Karena kita bakal bikin banyak end crystal Aku bakal bangkitin naga lagi buat nyari tambahan portal Total sih aku punya 21 end crystal Kira-kira cukup buat bangkitin naga sebanyak 5 kali Oke here we go guys Dadah dadah lagu epic terus Ganti lagu lucu aja lah Gak sering juga aku ngelawan naga ini Dekat lagu lucu aja Dekat lagu lucu aja Oke, aku bunuh naga banyak-banyak kali bukan karena aku gabut Aku bikin banyak portal buat nyari portal yang saling berdekatan Karena itu bakal bisa jadi spot bagus untuk bikin Wither Rose Farm Yap, salah satu big project kita Aku udah berhasil nemuin portal yang saling berdekatan Farm ini membutuhkan ayam Tapi karena aku cuma punya satu dan itu pun hadiah dari zombie Bakal rentan banget di spawn walaupun diisi nempek Jadi aku putuskan untuk memakai villager sebagai gantinya Jadi aku bakal bawa villager ke DM Apakah kalian bisa membayangkan bawanya gimana? Sampai juga akhirnya Oke, setelah itu aku kumpulin semua resource yang diperluin dalam pembuatan Wither Rose Farm ini Pas aku mampir, trading hallnya tiba-tiba diserang sama villager entah dari mana asalnya Salah satu villagerku kena hit tapi mungkinnya gak sampai meninggoy Dan aku berhasil menyelamatkan mereka Oke, setelah semua keperluanku terkumpul, aku masuk ke tahap pembuatannya Karena pake armor thorn, endermightnya malah mati tepat setelah nyoba nyerang aku Padahal udah aku pasangin nempek Alhasil aku pulang lagi untuk beli nempek Aku isi nama jangan mati dengan harapan dia gak bakal mati lagi Belajar dari kesalahan, aku melepas armorku pas proses ini Pas masang blok, aku gak sengaja ngelirik mata enderman dan dia langsung marah Aku gak pake armor karena berusaha nge-spawn endermight Dan akhirnya aku mati dihajar habis-habisan Hah, pake armor salah Gak pake armor juga salah Untung barangku aman Gak semua sih, ada beberapa yang hilang tapi yang gak fatal banget Dan akhirnya aku berhasil dapet endermightnya Aku lanjutin bikin tempat untuk AFK Dan siap-siap guys, kita akan mendekati masa percobaan apakah farm ini akan bekerja atau gak sama sekali Aku hidupin withernya dan pasang air buat menghilangin efek ledakannya Belum juga sedetik dari ledakan pertama, villagerku udah mati Villager yang susah payah aku bawa Dengan penuh perhatian, mati gitu aja Setelah itu, malah aku yang ditembak Dampak kutukannya itu lama banget Bahkan aku ngerasa ini bisa ngebunuh aku Karena makananku juga udah habis Salahku, aku malah berusaha lari ke jembatan sebelah Padahal kalau aku mati itemku, besar kemungkinan bakal hilang jatuh ke void Nyadar sama hal itu, aku berusaha balik tapi baru sampai aku langsung mati Semoga gak ada item yang jatuh ke void Dan pas ngambil itemnya, padah kesayanganku hilang sama shovel dan cangkul diamondku juga hilang Tapi setelah itu aku perhatiin ternyata worth farmnya, meskipun gak begitu efektif Gak mau ambil pusing, aku pergi aja ke support AFKnya dan aku AFK disana Sesekali aku ke bawah buat ngebunerin farmnya Dan walaupun dapet dikit, tapi ini tetep bekerja untuk nyari wizard rose Aku tinggal AFK lebih lama lagi biar dapet banyak sekalian Dan cukup untuk buat aku gak pernah dateng dan make farm ini lagi Ada kali 2 jaman aku AFK dan hasilnya banyak banget Akhirnya aku balik ke rumah, ya bisa dibilang ini farmnya sukses meskipun banyak hal buruk yang terjadi Oke, karena kemarin panah kesayanganku hilang pas pembuatan with the rose farm Sekarang aku bikin alat-alat lagi untuk ngegantiin alat-alat yang kemarin hilang So ya, kita cari XP dulu sekaligus nge-enchant-enchant disana Dan pas aku mau enchant, ternyata naruh buku yang dempetan itu gak berpengaruh untuk buka upgradean level 30 Jadi aku lupa lagi posisinya Karena ada beberapa enchantment yang gak dijual di trade halku Aku harus cari manual gitu di enchantment table Dan aku ulang-ulang terus prosesnya sampai ketemu enchantmentnya Setelah ketemu, aku pulang Woii kereta, tunggu aku Sampai rumah aku tes dulu panahku Setelah itu aku berangkat ke nether fortress buat memperlebar space lagi Tapi kali ini bukan naikin spawn rate Tapi aku bakal spawn proof semua yang ada di nether fortress Dan kita bakal bikin wither skeleton valve Buat nyari puni-puni kepala Buat apa, ya gak tau sih Kayaknya keren aja gitu kalau punya banyak kepala Dan iya, kita mulai aja Ini banyak banget pan Karena slabnya habis Aku ambil semua batu yang aku punya di rumah Apapun jenisnya Yang penting bisa jadi slab Aku berangkat lagi ke fortress Dan pasangin slabnya ke semuanya Tapi karena jenis bloknya yang beda Aku memutuskan untuk ya sedikit isi pattern gitu lah Biar lebih beautiful Setelah selesai masang di bagian fortress Sekarang di bagian luarnya Tapi gak semuanya Aku tunda dulu karena aku pengen coba Gimana sih kalau aku langsung buat bagian spawnernya Dengan harapan fam ini setidaknya mau kerja Walaupun gak efektif Aku ngetes dan coba ke atas untuk AFK Dan untuk liat Apakah spawnnya bakal rame Karena ada witherous atau sepi Ternyata Cuman sebatang Tapi pas di kill lumayan sih dapet kepala Karena gak efektif Aku cek sekitar area Kenapa sih gak efektif Semua area fortress aman Kayaknya aku emang harus spawn proof Semua daerah termasuk luar fortress Kerjaan berat lagi saudara-saudara Ini udah malem Jadi aku AFK di gold farmku Dan aku tinggal tidur dulu Untuk istirahat dari semua beban ini Dan baru bangun Aku mati Aku mikir udah 100% semuanya aman Tiba-tiba game ku lag Beberapa piglin pake itemku Dan hopper yang ngarah ke tempat penyimpanan Udah gak bisa nampung item lagi Ini kayaknya karena aku kelamaan AFK Dan semua pedang nyangkut disana Game ku bener-bener lag Aku akhirnya berusaha menyingkirkan Semua pedang-pedang yang gak guna itu Pas aku mau dorong babinya Malah aku yang jatuh Tapi aman-aman Aku masih bisa megang tangkanya Aku turun dan ngebakar Semua item yang bikin game ku lag Baru aku berusaha untuk cari itemku yang lain Dengan ngejatuhin zombie piglin ini Oke Barang-barangku udah kembali Aku benerin lagi gold farmku yang hancur itu Dan akhirnya farmnya kembali normal lagi Tapi karena posisiku waktu ngetes itu Sangat dekat dengan piglin Aku malah kena hit dan mati lagi Aku ambil barang-barangku lagi Benerin lagi Dan testing lagi farmku Sekarang aku bikin posisiku tengkurep Supaya lebih aman dan alhasil XP-nya lebih cepat masuk Meskipun banyak cobaan menerjang Semua harus tetep dilanjutin lagi Oke next day-nya Aku persiapin lagi perlengkapan Yang bener-bener fix Aku pake untuk pembuatan Wither Skeleton Farm ini Karena aku memutuskan untuk spawn proof semuanya Mari kita mining sambil AFK Tapi ya kita bikin cobblestone generator dulu Yap udah jadi Mari kita AFK Dan setelah udah dapet banyak stun Kita gas lagi ke Nether Fortress Aku mulai proses spawn proofnya Yap aku gak record Karena aku gak mikir akan terjadi hal yang darurat Dan aku mati Aku bergegas ke Nether Tanpa bawa apa-apa Karena aku matinya di sekitar Bayum basalt gitu Dan disana ada beberapa lava Yang aku khawatirkan Nanti itemku bisa terbakar Karena tanpa persiapan Udah pasti aku kehambat Untuk sampai di tujuan Tapi at least aku bisa ngeliat Barang-barangku yang masih aman Aku nekat untuk lompat Ngorbanin darahku Dan pas mau ke bawah Punggungku dipukul sama Wither Skeleton Dan mati lagi Oke gak apa Yang penting aku udah tau Kalau barangku aman Sekarang aku bisa lebih tenang Aku berangkat ke Fortress lagi Dan barangnya kosong Semuanya hilang Aku inget dimana spotku tadi mati Dan harusnya ada beberapa barangku disini Aku kesel Sekesel-keselnya Dan pas jalan balik Aku salah lompat Dan tenggelam di lava Dengan dua bar darah aja Aku respawn lagi di rumah Everything is lost Emang sih Aku udah punya trading hall Yang ngejual semua buku yang fatal Dan emang aku udah punya XP farm juga Cuman Sangat bertubi-tubi kematian Yang menyakitkan ini ya Oke Let's start again Sekarang aku lebih hati-hati Buat penyeder Aku buat fire resistance sekarang Dan aku pergi juga Keliling end Untuk nyari elytra lagi Aku malah datengin nct Yang udah lama Aku eksplor Aku gak dapet elytra Tapi sekalian aja Aku cari shulker box Karena Shulker boxku Semuanya hilang Setelah itu aku pulang Dan aku bakal selesain Apa yang udah aku mulai Aku lanjut spawn proof nether lagi Tapi cari block dulu guys Setelah dapet banyak block Aku gas langsung Untuk menyelesaikan Wither Skeletor Farm ini Disini karena kebanyakan tutorial Maka wolf untuk finishing killnya Sedangkan aku gak ada wolf Jadi aku bikin manual aja Biar bisa sekali hit Dan aku makai piglin Sebagai pancingan Skeletor nya Karena aku gak punya telur kura-kura Aku trial and error Terus menerus Mulai dari gak spawn sama sekali Akhirnya mau spawn Tapi aku gak ngerti Mereka malah nyangkut Dan setelah banyak perbaikan Yang cukup lama Akhirnya Lah bentar-bentar Yes Finally work Aku bakal nyoba AFK Beberapa menit di farm ini Dan kita lihat hasilnya Ya mungkin gak sesuai dengan ekspektasiku Tapi mengingat ini percobaan pertama Jadi aku cukup puas Oke hari kelima ratus Ah udahlah capek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!